Hey, what's up, my friends? BG with me, Rande Kegajur di My Cooking Channel Cooking Channel nggak? Orang cooking vlog, channelnya mah, isinya macem-macem Kita hari ini akan memasak Poverchess Karena kita punya pahan alat untuk bikin takoyaki Ini juga bisa dibikin Poverchess Jadi Poverchess adalah kue kesukaanku Karena dia sangat enak, bulet-bulet Bisa ditaruh atasnya pakai es krim dan segala macem Cuma ini kita akan bikin basic Poverchess-nya Kita punya 300 ml susu cair Tepung terigu, segitiga blue Ada segitiganya pakai spidol biru 200 gr Ada gula halus, 50 gr Tepung maizena, 50 gr Ada yeast atau lagi instan, 1 sendok teh Ada mentega cair, 25 gr Ada telur, 2 butir Ada coklat untuk dalemannya nanti Meses boleh, silver queen boleh, terserah kalian Ada keju cheddar yang sudah dipotong kotak-kotak Dan ada blueberry jam Nah ini selai blueberry, aku suka banget Dia kalau digabung sama keju itu jadinya tuh bener-bener Apa? Ibu? Nah, mantap Kita sekarang Gue takutnya jatuh itu sebenernya Kita maunya keren jadi takut guys Kita sekarang punya bau Kita punya kocokan Kita taruh tepung 200 gr masuk Kayak gendong anak Kita masukkan gula halus semua Tepung maizena semua Kita masukkan ragi Kita aduk rata Kita masukkan telur Ini urutannya harus pas Tak boleh kebalik Sekarang kita masukkan susu sedikit demi sedikit Sambil diaduk Creamy milky delicious Langsung kita campur adukan menjadi satu Kita tuang melted butter Mentega cair Semuanya Lalu kita kasih a pinch of salt Sejumput saja Supaya endolita Sekarang adonan ini Supaya mengembang Kita diemin 15 menit Setelah menunggu sekitar 15 menit Sekarang kita ambil mentega Lalu kita oleskan pan kita Semuanya guys Secara mata Lalu kita nyalakan kompor dengan api kecil Lihat adonan kita yang sudah mengembang Lebih flashy ya Ada airnya Karena raginya ya Dia hidup Jadi dia multiply Berkembang biak Ragi itu kayak Semacam bakteri baik gitu ya Yeast Kita tuang ke gelas takar Atau gelas yang ada kerucutnya Supaya nuangnya nanti lebih gampang Sekarang kita naikin ke medium Adonannya siap kita tuang Sekarang kita tuang Setengah ya Masing-masing buletan Beda sama takoyaki Yang kali ini gak boleh terlalu penuh Harus agak setengah Lalu kita isi blueberry Oke setengah sendok teh Dan banyak-banyak Nanti kemanisan Posisikan dia jatuhnya di tengah Dan lama-lama guys Langsung kita taruh Keju Oke Lalu sama seperti takoyaki Kita mau miringin sedikit Semuanya Kayak gitu Terus kita tambahin sedikit Sampai full Menutupi si keju dan blueberry Supaya dia menjadi Lingkaran yang sempurna Bersinergi dengan lingkaran yang sebelumnya Lalu langsung kita putar balik 180 derajat Sambil kita putar-putar Dulu yang di pinggir kita pindah ke tengah Lalu kita oles mentega lagi di atasnya Sekarang kita pindah apinya ke medium Kita mau bikin dia agak crispy Kita putar-putar Jangan sampai gosong Bagian yang masih putih Kita taruh bawah Dan mau dia matang seluruhnya Kita bentuk jadi lingkaran yang sempurna Kita matikan api Sekarang Kita taruh Di sini Hmm Blueberry and cheese Terakhirnya kita taburin gula alas di atasnya Mantul Jadi deh pokor ces Blueberry and cheese Nah ini Dalamnya Cheese-nya melted Nah ini kan video lanjutan dari Masak takoyaki kemarin Bentuknya itu mirip-mirip guys Sama takoyaki Cuma bedanya Dia ini lebih gampang burnt Tuh Dia kelamaan sedikit Dia udah langsung mateng Gosong Kalau takoyaki dia masaknya lebih lama Nah ini bener-bener kayak instant Harus hati-hati Dan Dalamnya sama Masih panas Melt in your mouth Kejunya masih meleleh Kita coba buka Pake pisau Tuh Adonannya kayak Adonan pancake Terus dalamnya kejunya melt Nah ini Masih panas banget Saya cobain ya Hmm Tuk banget Hmm Blueberry and cheese itu Pasangan yang bener-bener Sejoli banget Hmm Ada yang makannya kayak gini Terus atasnya dikasih es krim vanila Gitu enak banget Aku pernah waktu itu makan Kalau masa di cafe Batavia gitu Jakarta Poverches Pake es krim Kayak gini Hmm Hmm Langsung ada yang dateng guys Cium-cium wangi-wangi dikit Langsung dateng guys Aduh Rusuh langsung Rusuh langsung rusuh Langsung rusuh ya Wangi ya Wangi ya Wangi ya Wangi ya Tuh Tuh Dia langsung tau Sumber wanginya Nih Itu Mau 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 Takah aja Hmm Hmm Ini bukan makanan anjing ya Sorry Pertama kali aku makan blueberry and cheese itu Di sebuah roti Yang dijual waktu itu di Sentrapak Mall di Jakarta Ya rotinya tuh kayak Bulet gitu Terus Atasnya ada blueberry sama ada kejunya Keju melted gitu Enak banget Cocok banget Semenjak itu aku kayak Langsung naksir gitu Sama perpaduan blueberry sama cheese Nah Dimasukin di pot purchase itu cocok banget Bisa juga dimasukin meses coklat Yang tadi kita udah siapin Atau blueberry aja Atau strawberry and cheese Atau strawberry aja Atau keju aja Atau keju sama susu Kreasiin karya kalian masing-masing Terima kasih udah nonton video ini Semoga kalian suka Kalau misalkan mau bikin Sambil nonton videoku Sekarang yang tadi juga udah aku catat Kalian bisa ikutin Dan bahannya gampang banget Kalau udah bikin Tag aku di Instagram At gazilkross Dan jangan lupa dikasih like Comment subscribe video ini Jangan lupa nonton videoku yang sebelumnya Nyalain notificationnya Be a subscriber now Last but not least Keep a smile on your face And I'll see you guys in the next video Cheers Hmm Kalian bisa cobain sih ini Enak banget Dessert Hmm 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 Terima kasih.